Kita akan lanjutkan lagi belajar tentang Swift, iOS ya, kita akan belajar tentang Dictionary pada Swift Jadi si Dictionary ini tidak ada bedanya dengan Array Dia punya data yang bisa kita manipulasi gitu ya Nah, cuma bedanya kalau si Dictionary ini dia punya key-nya Jadi, sifat datanya itu harus memiliki kata kunci atau key Dengan tipe yang sama dengan nilainya Nah, sekarang saya coba bikin contoh Dictionary kosong ya Seperti ini, misalnya saya punya sebuah variable dengan nama name of integers gitu ya Karena kita masih kosong gitu Di Dictionary-nya, pakai integer sebagai kuncinya dan string sebagai value-nya Jadi, seperti ini Kalau kita ingin memasukkan datanya, jadi kita tinggal Begini ya Ketika kita ingin memasukkan datanya, tinggal name of integers gitu, seperti ini Key-nya adalah 16 gitu kan Isinya adalah 16 Ini, misalnya seperti ini Coba kita jalankan Oke, dia akan menghasilkan data dengan value yaitu 16 Oke Untuk membuat Dictionary ini juga bisa menggunakan sebuah Dictionary literal Yaitu dengan kita menginisiasi sebuah Dictionary Yang kata kuncinya serupa Misalnya adalah sebagai berikut Misalnya saya punya variable airport gitu ya Airport segini Dia itu Dictionary-nya adalah tipenya string Dengan string Seperti ini Isinya apa? Isinya adalah Isi misalnya X, Y, Z Itu key-nya untuk penerbangan dari Toronto Gini Lalu juga Key untuk Dub gitu Misalnya dia untuk Dublin ya Jadi si Dictionary ini Key tipenya adalah string Dan isinya juga harus string Tergantung dengan kebutuhan kita Kalau sebenarnya saya sudah sampaikan bahwa Key-nya adalah integer Dan isinya adalah string Kayak gitu ya Nah Untuk penggunaan Dictionary Ini juga bisa langsung tanpa harus menggunakan Ini ya Dia Literalnya apa gitu Gak usah Jadi tinggal langsung Fak airport Misalnya seperti ini Kayak gini Kayak gitu ya Nah Untuk mengaksesnya itu Kita coba dulu Untuk menghitung Si airport ini ada berapa Kita bisa menggunakan print gitu ya Print si airport Itu dot com Itu maka dia akan tercetak Ada Dua data ya Itu ada dua data Dictionary Yaitu Toronto Pearson dan Dublin Dengan masing-masing key adalah X, Y, Z Dan D, U, B Nah Untuk ngecek Dictionary-nya Adanya kosong atau enggak Kita bisa ngecek pakai conditional Pakai if else ya Misalnya if airport Dot Is empty Dia ngecek kosong apa enggak gitu Kalau kosong maka kita bisa cetak pakai print Ya Kosong gitu Misalnya kalau ada Berarti Misalnya Print pakai Ada Kita cek Ada ya Karena kita memiliki dua buah Value Dictionary Nah Misalnya kita bisa menambahkan Sebuah Dictionary value baru Yaitu Dengan cara Misalnya airport gitu ya Kita tambahkan Key-nya Itu misalnya LHR Isinya adalah Untuk penerbangan dari London Gitu Oke Kita cek Sekarang sudah ada tiga Isi dari BC Dictionary Oke Atau juga kita bisa Mencetak ya Mencetak Data-datanya Menggunakan si Menggunakan looping ya Atau menggunakan Iterasi Misalnya seperti ini Saya akan setak Datanya For ya For gitu Misalnya Airport Kode In Airport Ya Dot Keys Gitu ya Misalnya Kita cetak Datanya Apa Cetaknya adalah Airport Kode Itu isinya adalah Pakai Expression Seperti ini Apa Misalnya Airport Kode Airport Kode Begini Ya Kemudian saya cetak Nah Makanya akan tercetak ada Dub Ada LHR Dan ada XYZ Karena saya Mencetak Case-nya Saja Oke Atau juga kita bisa Mencetak value-nya Gitu Dengan cara Looping juga Misalnya ini Di Airport Dot Value Ini Airport Value Saya ubah Jadi Value Begini Lalu kita Jalankan Nah ini Maka si Value Dictionary-nya Akan Lucur Oke Caranya Seperti itu Untuk Penggunaan Dictionary Yang Sederhana Oke Sekarang Contoh lain Dari si Dictionary ini Misalnya kita Seperti kita Lihat di Beberapa Tampilan Aplikasi Yang Menghasilkan MPA Misalnya gini Ada Far Response 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 Message ini Dia Punya Dictionary Bahwa Ketika Key-nya 200 Itu Dia bilang Message-nya Oke Gitu Ya Lalu Ketika 403 Gitu Ya Kemudian Dia bilang Aksesnya Forbidden Ini Lalu Ketika 404 Key-nya Maka Value-nya Adalah File Not Found Misalnya Lalu Ketika 500 Key-nya Maka Value Dictionary-nya Adalah Internal Server Error Ini Ya Saya Punya Aplikasi Format Collection Dictionary Isinya Dalah Key 200 Yang Isinya Oke Selanjutnya Hingga Yang 500 Yang Isinya Internal Server Error Oke Lalu Saya Bisa Juga Ingin Mencetak Misalnya Saya Ingin Mencetak Print Si Response Message-nya Yang Key-nya Adalah 200 Jadi Disini Akan Tercetak Oke Atau Misalnya Disini 403 Dia Akan Tercetak Bahwa Si Akses Forbidden Itu Cara Untuk Mencetak Hasil Dari Dictionary Contoh Lain Untuk Penggunaan Dictionary Misalnya Saya Pengen Punya Sebuah Data Misalnya HTTP Response Code Dalam Bentuk Array Misalnya Ada 200 403 Dan 404 Seperti Ini Nah Kita Looping For Code Code in HTTP Response Code Gitu Ya Jika Message Sama dengan Response Message Ya Kita Code Gitu Ini Maka Cetaklah Datanya Dengan Print Kita Kita Mencetak Si Response Nya Adalah Gini Kodenya Adalah Apa Gini Terus Pesannya Adalah Apa Message Gini Ya Oke Ini Kemudian Ketika Tidak Maka Kita Cetak Print Oke Unknown Response Spons Kodenya Oke Misalnya Disini Ada Satu Lagi Misalnya 550 Oke Miss Oke Kita Run Nah Ketika 200 Itu Dia Akan Membaca Si Oke 403 Access Forbidden 404 File Not Phone Dan Ketika Kita Looping Nya 550 Maka Dia Tidak Ada Respon Atau Unknown Respon Itu Beberapa Cara Untuk Menggunakan Si Apa Namanya Dictionary Oke Teman-teman Dari Saya Cukup Untuk Belajar Tentang Si Dictionary Nanti Kita Akan Lebih Banyak Belajar Lagi Ketika Kita Mengeksekusi Dictionary Terhadap Aplikasi IOS Secara Langsung Oke Terima kasih Sampai jumpa di Sesi Swift IOS Berbahasa Indonesia Berikutnya Sampai jumpa di Sampai jumpa di Sampai jumpa di